Elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Palopo, Sulawesi Selatan menggelar aksi demonstrasi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya depan kantor wali kota Palopo. Aksi tersebut dilakukan guna mendesak pemerintah Indonesia, terhususnya DPR RI, untuk menunda pengesahan RKHUP, serta melakukan pengkajian ulang terhadap beberapa pasal yang seakan membungkam demokrasi. Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa dari berbagai elemen perguruan tinggi di kota Palopo, Sulawesi Selatan sempat membuat Jalur Trans Sulawesi di depan kantor wali kota Palopo tersendak akibat masa aksi membelokat Jalur Trans. Dalam aksi tersebut, sejumlah masa aksi membawa poster berisikan kritik terhadap pemerintah dan DPR RI atas RKHUP. Jadi aksi yang kemudian dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, yang kemudian bersama dengan kakiat adalah aksi yang kemudian menyeroti sekenal yang terkait tentang pasal-pasal kontroversial yang ada dalam kakibat ini. Terkait pasal apa yang bisa dijelaskan ini? Khususnya pasal-pasal yang kemudian kami nilai, itu kemudian anti terhadap demokrasi. Khususnya pada pasal 218-219, kemudian pasal 240-241, 351-352, dan pasal 256. Yang kami nilai pasal-pasal tersebut sudah semestinya dihapuskan di dalam rancangan orang undang yang kemudian hari ini digagas oleh pemerintah yang telah disedorkan kepada DPR RI. Kalau tentutan ini ada berapa tentutan? Kalau untuk tentutan yang kemudian kawan-kawan mahasiswa hari ini ada dua, dan kemudian memang menyeroti terhadap demokrasi. Khususnya tentutan yang pertama itu, yang kemudian kami mendesak kepada pemerintah dan DPR agar menghapuskan pasal-pasal yang kemudian anti terhadap demokrasi. Selain melakukan orasi, sejumlah mahasiswa juga membawa karangan bunga serta keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia. Dalam demonstrasi tersebut setidaknya ada dua poin tuntutan yang disampaikan. Yaitu segera menghapuskan sembilan pasal yang bermasalah. Mendesak pemerintah dan DPR untuk membahas pasal-pasal yang bermasalah di luar 14 pasal krusial. Aksi demonstrasi aksi tersebut terus dilakukan, hingga pihak DPR mampu merealisasikan tuntutan dari masa aksi. Terima kasih.